Shalom saudara sekalian, mari kita baca 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-29 Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelianku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku sambil kamu mengemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel Imam Eli adalah imam besar bangsa Israel Posisinya sebagai imam besar tentu saja menuntut tanggung jawab besar Dia bertanggung jawab untuk membuat ibadah berkenan kepada Tuhan dan kekudusan Tuhan di tempat ibadah tetap terjaga Anak-anak Imam Eli, Haufni dan Pinehas juga terhitung sebagai imam Allah tapi ternyata mereka tidak menjalankan kewajibannya dengan benar Mereka berjina di tempat kudus dan mengambil persembahan yang untuk Tuhan bagi diri mereka sendiri Imam Eli memang sudah menegur mereka Tapi seharusnya tidak berhenti kepada sekedar teguran Karena mereka menodai kekudusan tempat ibadah Di ayat yang kita baca Tuhan menginginkan Imam Eli bertindak lebih tegas terhadap mereka Tapi Imam Eli tidak memperdulikan teguran itu Sehingga Tuhan memakai Samuel muda untuk mengingatkannya kembali Dan Eli meresponnya Dia Tuhan biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik Sepertinya rohani Tapi itu adalah kekerasan hati Dia menolak teguran itu dan tidak mempedulikannya Dan hukuman Tuhan tidak terelakkan Saudaraku sikap terhadap teguran sangat menentukan apa yang akan terjadi Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 3 ayat yang kelima belas Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman Teguran Tuhan itu adalah pernyataan kasihnya Karena demi kebaikan kita sendiri Menghormati Tuhan adalah memperhatikan dan menerima tegurannya Saudaraku hormatilah Tuhan Terimalah tegurannya Rendahkan hatimu Bertobatlah Pasti Tuhan mengampuni Terima kasih